Intro Memang dari awal kan ini kantor pertama kita yang memang kita own sendiri Nah disini kita harapin sebetulnya mau exercise dan summary juga dari desain kita selama ini Supaya di dalam kantor ini kebentuk culture juga untuk tim kita, untuk semua yang ada disini Nah terbiasa dengan standar-standar detail yang kita persiapkan juga Itu tujuan utama untuk internal Tapi kalau untuk secara desainnya sendiri sebenarnya kita mau ruang yang berinteraksi sama kita sih Lebih melibatkan senses kita Karena di dalam praktek kita sendiri kan juga ada satu guideline prinsip yang selalu kita pegang itu mengenai spatial experience Jadi kita mau seluruh tubuh kita itu merasakan space gak cuman secara visual Sense of touch Jadi kita kalau dilihat itu ada laser cut yang kita finish dengan decorative paint Jadi seperti stone ya Kemudian juga leveling lantai jadi masuk kita udah diajak untuk naik dulu satu step ya kan panggung Kemudian turun lagi Ya kalau aku kalau bisa dibilang ya passionate lebih-lebih-lebih berapi-api Jadi passionate straight forward Itu masih clear lah semuanya clear Mungkin lebih cooling down Setiap kali ada trouble atau ada masalah Lebih yang step back Ada introspective lah Agak personal Karena kan memang kita berdua pasti Walaupun punya arah desain yang mungkin sama Tapi punya karakter beda-beda Nah disitu kan bersinergi Pasti kita ada arguing Sebel argue di kantor tapi di rumah Sebisa mungkin itu nggak sampai keterusan gitu ya Itu susah loh Kalau dari segi appearance tampilan Mungkin kita mau lebih Di menunjukin gimana kerja serius Tapi pembawaan kita agak lebih relax Saya sense of space-nya Iya Jadi body kita gerak Ini kan ide nya memang dari Kalau kita masih waktu kecil anak-anak Itu kan kita main semua body kita gerak Makanya kita happy Happy itu dicapai lewat Seluruh senses kita terlibat Dalam ruang Dalam aktivitas Makanya dari depan juga Sengaja dibuat agak miring tuh Ternyata waktu kita open house banyak undang keluarga Itu kan anak-anak juga main prosokan disitu Iya Jadi memang pengen terlibat lah itu Bukan cuma ruangan yang cantik dilihat Tapi memang dirasakan langsung Mungkin ada garis-garis Keras Mungkin ada Suatu yang feminine juga ada disini Jadi Kita jaga balance itu sih Sub indo by broth3rmax B